Assalamualaikum teman-teman Di video kali ini aku bakalan Buatin tutorial untuk buket boneka Plus bunga Untuk ukuran dudukannya Sendiri kalian bisa lihat di video Kebetulan untuk dudukannya Sendiri aku masih menggunakan Mode hemat Jadi untuk sifum Itu biar keliatan gede Aku sambung sama kardus Untuk hasil rangkaiannya Aku akan menggunakan Sorry banget soalnya Pada step by stepnya itu gak ke video Nah disini aku Ada dua kertas Warna biru karena temanya biru Disini aku pakai kertas Full color yang biru muda Kayak gini sama Kertas yang ada list gold Untuk yang full biru ini Aku potong kayak gini ya teman-teman Untuk polanya nanti bisa Kalian lihat di grup Bakalan aku share kayak gitu Nah pokoknya untuk satu kertas ini tuh sebenarnya dipotong aja Jadi lima bagian Jadi untuk tiga bagiannya itu Ukurannya sama Sedangkan dua bagiannya lagi itu beda Untuk layar pertama aku lipatnya kayak gini Ya jadi Kalau untuk layar pertama tuh sebenarnya terserah kalian aja Bentukannya mau gimana Untuk pemasangannya Pastiin bagian belakang tuh rapi ya teman-teman Biasanya kalau misalnya ini udah berbentuk Garis gini ya Garis lurus Yang di tempat yang aku kasih solasi Itu bakalan Cantik banget di Step berikutnya gitu Nah Untuk kertas yang Ukurannya beda sendiri ini Aku langsung Lipat serong kayak gini Sedangkan yang dua lagi Ini aku lipat kayak di layar pertama Untuk proses pemasangannya bisa kalian lihat di video Lanjut untuk kertas yang udah kita kasih solasi ini Langsung kita pasang aja ke buketnya Ingat pemasangannya tuh arus rada serong ya teman-teman Biar nanti kelihatan lebih bagus dan mekar Untuk bagian belakangnya Kalian bisa buat garis kayak gini Sebagai penanda Si pinggangnya Biar kelihatan lebih rapi Kalau misalnya kalian belum bisa buat pinggang Kalian harus belajar lagi dan perhatiin video ini Jadi untuk garis yang di bawah itu ya teman-teman Itu kalau bisa Harus saling ketemu Biar nanti bagian depannya itu Rapi juga Gitu Nah untuk kertas yang ini kita taruh di layar ketiga ya Untuk pemasangannya tuh kayak gini Jadi dia majunya tuh sedikit-sedikit ya teman-teman ya Jadi layar kedua itu belum sampai depan gitu Setelah itu baru kita kasih solasi Jangan lupa di double biar gak copot Dan jangan lupa dibuat garis lengkungan kayak gini Biar dia itu kelihatan rapi Baik itu di belakang ataupun di bagian depannya Untuk layar ketiga di sebelah kanan itu pemasangannya sama aja ya teman-teman Jadi kita pasang kayak gini Dan space-nya itu gak langsung sampai depan ya teman-teman Setelah itu kita rapikan dulu bagian belakang Usahain garisnya itu sama Nah kayak gini Setelah itu baru kita kasih solasi Kalau proses pemasangan kalian itu bener Dan pinggangnya itu emang udah bener-bener rapi Hasilnya tuh bakalan megar kayak gini Lanjut disini aku ambil kertas yang ada list goldnya Kemudian aku potong menjadi 6 bagian sama rata ya teman-teman Kayak gini Jadi nanti untuk bagian yang gak ada listnya itu pemasangannya disamain Tata letaknya kayak gitu Jadi disini ada 4 yang ada list kanan sama atas Yang 2 lagi itu enggak Untuk cara lipatnya kalian bisa lipat membentuk poni gelombang kayak gini Itu posisinya kanan dan kiri ya teman-teman Lanjut disini langsung kita pasang aja Jadi untuk di layar ketiga ini baru si kertasnya itu Nyampe ke bagian depan si kardusnya ya teman-teman Jadi kalau misalnya kalian itu layar kedua atau ketiga itu udah sampai si kertasnya itu udah nutupin bagian kardus Berarti pemasangannya masih salah Karena udah bisa dipastikan bahwa buketnya itu enggak bakalan ngembang alias ngelengku gitu Nah disini aku tambahin kertas tisu Ya aku buntel-buntel kayak biasa aja Untuk pemasangannya disini aku menggunakan lem tembak Untuk layar berikutnya disini aku masih menggunakan lipatan yang sama Menggunakan lipatan poni gelombang sambil dirapi-rapikan ya teman-teman Jadi pemasangan poni gelombang ini aku pasang sampai bagian depan Sampai seluruh bagian depannya itu ke tutupan Kayak gitu Untuk bagian bawah dudukannya disini aku juga tutupin ya teman-teman Jadi disini aku udah ambil satu lembar kertas lagi Ya untuk setengah lembarnya itu aku potong sedikit Untuk nutupin bagian bawah dudukannya Sedangkan sisanya itu aku gunain untuk Pemasangan di bagian kaki Lanjut disini aku mau tambahin tile salju Jadi untuk pemasangan tile saljunya itu Aku pasang sampai bagian bawah kakinya ya teman-teman Untuk proses pemasangannya sendiri aku menggunakan bantuan tusuk sate Dan menggunakan lem tembak kayak gitu ya Jadi nanti tangan aku tuh gak kepanasan gitu Untuk ukuran si tile saljunya itu Kalian bisa sesuaiin aja sama ukuran buket kalian Lanjut disini aku langsung kasih pita Untuk pitanya disini aku menggunakan ukuran 2 cm ya Aku pasang pita menggunakan lem tembak kayak biarsa Biar dia itu gak copot-copot Untuk tutorial pembuatan pitanya itu ada di video aku ya Atau kalian bisa lihat di video shot aku Nah untuk bagian bawahnya tuh aku langsung potong-potong aja Dan ini tuh udah selesai Untuk hasilnya tuh kurang lebih bakalan kayak gini ya teman-teman Terima kasih udah nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih udah nonton 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 Terima kasih udah nonton